Ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog Yang selalu mencoba untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan matematika dasar Nah disini kita lihat bahwa ada soal sebagai berikut Ini bilangan-bilangan istimewa dari sebuah bentuk persen Ada 100 persen, ada 50 persen, ada 33 seper 3 persen, ada 25 persen, 20 persen, kemudian disini 16 23 persen, 14 2 per 7 persen, 12 setengah persen, 11 seper 9 persen, dan 10 persen Nah ini kita akan menghafal bentuk lain daripada bilangan-bilangan persentase ini Sehingga memudahkan sekali untuk para siswa dan untuk kita semua Untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan persentase Tapi sebelumnya, bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini dan anda suka silahkan di subscribe, like, dan Pak Yud diberi komentar Untuk ini Pak Yud mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ya, kita mulai Nah disini adalah 100 persen Itu sama dengan 1 Ya kan? 100 persen adalah 1 Kemudian bagaimana 50 persen? 50 persen itu adalah setengah Ya, kemudian 33 seper 3 persen itu sama dengan 1 per 3 Kemudian 25 persen ini sama saja dengan 1 per 4 Gitu Kemudian 20 persen itu sama dengan 1 per 5 Nah, disini memudahkan sekali untuk menghitung sebuah bilangan Berapakah 33 seper 3 persen itu dari sebuah bilangan Yang kita artikan, kita tulis dalam bentuk lain Bahwa 33 seper 3 persen adalah 1 per 3 Kemudian yang ini Yang 16 2 per 3 persen Ulangi 16 2 per 3 persen Itu sama dengan 1 per 6 Gitu Kemudian 14 2 per 7 Itu sama dengan 1 per 7 Kemudian 12,5 persen Itu sama dengan 1 per 8 Ya, begitu Kemudian yang 11 1 per 9 persen Itu sama dengan 1 per 9 Dan 10 persen Itu sama dengan 1 per 10 Nah, sehingga Dengan mempergunakan hal-hal seperti ini Maka kita dapat menghitung dengan cepat Bagaimana caranya Menghitung sebuah bilangan Misalnya 33 seper 3 persen dari sebuah bilangan Nah, dengan cara demikian Kita akan dapat Mengerjakannya dengan cepat Kita ambil contoh saja sebagai berikut Misalnya 33 persen Ada soal seperti ini Ada soal seperti ini Misalnya Berapakah 33 Sepertiga persen Itu Dari Misalnya ya Misalnya Dari 12 Misalnya dari 12 Nah Kita tentu kalau Menghitungnya secara biasa Ini akan memperlukan Pemikiran Tapi kalau kita ubah dulu ini 33 seper 3 persen itu Menjadi Sepertiga Maka kita dengan mudah akan mengerjakan Sebagai berikut Itu akan sama dengan Sepertiga Kali Dua belas Nah, kalau sudah Seperti begini Sepertiga kali dua belas Itu Sama dengan Sama dengan Dua belas per tiga Yaitu ini sama dengan Empat Sehingga Kita tidak terpengaruh oleh Bilangan persen ini Asal kita Kita tahu saja Kita hafal saja bahwa 33 seper 3 persen Itu adalah Satu per tiga Sehingga 33 persen ini Kita ubah menjadi Sepertiga Kemudian kita kalikan Dengan dua belas Ini ya Sehingga didapat Empat Nah Begitu cara Mempergunakannya Kemudian kita ambil Contoh lain Misalnya Ini Empat belas Dua per tujuh persen Berapakah Empat belas Dua per tujuh persen Itu Dari Misalnya berapa ya Dari tujuh ratus Nah Dari tujuh ratus Ini Akan didapat Berapa Nah Untuk ini Kalau Sekali lagi Kalau kita hitung Dengan cara Manual biasa Itu akan memerlukan Waktu yang lama Oleh karena itu Kita ubah Empat belas Dua per tujuh itu Sama dengan Satu per tujuh Sehingga Kita bisa mengerjakan Menjadi Satu per tujuh Atau Sepertujuh Kali Tujuh ratus Dan Ini akan didapat Sama dengan Seratus Nah Dengan demikian Dengan mengingat Bahwa Empat belas Dua per tujuh Itu sama dengan Sepert Ulangi Empat belas Dua per tujuh persen Itu sama dengan Sepertujuh Maka ini Kita ganti dengan Sepertujuh Kita kalikan dengan Tujuh ratus Maka akan didapat Dengan mudah Itu sama dengan Seratus Begitu Contoh lain Misalnya Yang ini Sebelas Satu per sembilan Persen Ya Sebelas Satu per sembilan Persen Itu adalah Seper sembilan Jadi kalau soalnya Misalnya Berapakah Sebelas Satu Per sembilan Persen Itu Dari Misalnya Saja Delapan Belas Delapan belas Ya Nah Ini Kita artikan Kita tulis ke bentuk lain Bahwa sebelas Satu Per sembilan persen itu Kita ubah menjadi Satu per Sembilan Ya Sehingga Kita Kalikan Dengan Delapan belas Nah Kita tinggal Mengalikan saja Seper sembilan Kali delapan belas Yang ini Akan sama dengan Dua Begitu Jadi jauh lebih Cepat Ya Jauh lebih cepat Jadi kita ulang Bahwa Cara Mempergunakan Persentase-persentase Istimewa Seperti ini Adalah Sebagai berikut Untuk Mempermud Seperti itu Untuk Mempermudah Bagaimana Caranya Mengalihkan Sebuah Persentase Yang kelihatannya Unik Dengan Sebuah Bilangan Caranya Ini kita ubah Sebelas Seper sembilan persen Itu Adalah Satu per Sembilan Seperti Penjelasan Di atas Nah dengan Demikian Kita dapat Menghitung Dengan Cepat Contoh lain Misalnya Kita coba Dua belas Setengah persen Kita coba Dengan Dua belas Setengah persen Dua belas Setengah Berapakah Dua belas Setengah Persen Itu Dari Misalnya Delapan Puluh Nah Seperti itu Nah Kita tulis Dua belas Setengah persen Itu Menjadi Ditulis Menjadi Satu per Delapan Nah Begitu Baru Kita kalikan Dengan Delapan puluh Kita kalikan Dengan Delapan puluh Sehingga Sepertelapan Dari Delapan puluh Itu Sama dengan Sepuluh Begitu Caranya Jadi Dengan mudah Kita menyelesaikan Pekerjaan Pekerjaan Persentase itu Dengan Tidak usah Mempergunakan Cara yang Lama-lama Nah Kita ulang Jadi Kuncinya adalah Kita mengingat Bahwa Seratus persen Itu satu Lima puluh Persen Itu setengah Tiga puluh Tiga Sepertiga Persen Itu Sepertiga Dua puluh Persen Itu Satu Per empat Dua puluh Persen Itu Seper lima Dan selanjutnya Sebelas Satu Per sembilan Itu Persen Sama Dengan Seper sembilan Sepuluh Persen Itu Satu Per Sepuluh Dengan demikian Kita dengan cepat Kalau kita menghadapi Soal-soal Persentase yang seperti ini Bentuk Bilangan-bilangan Persen yang seperti ini Karena ini bersifat Istimewa Sehingga Akan lebih Cepat Begitu Ya Mudah diingat Mudah diingat Jadi 100% Itu satu Kemudian Sepertiga Persen Itu Sepertiga Ya 20% Itu Seper lima Kemudian Disini Ini angka-angka Yang agak-agak-agak Menantang 16 23% Itu Seper Sepuluh 14 27% Adalah Sepertujuh Dan selanjutnya Begitu caranya Sehingga kita akan mendapatkan Cara mengerjakan Dengan cepat Dan kita Hapal Saja Bilangan-bilangan Ini Supaya Mengerjakan Persentase Dengan Bilangan-bilangan Persen Yang isi Mbak ini Akan menjadi Lebih Cepat Begitu Terima kasih Sepertiannya Semoga ini Bermanfaat Karena semua Anda Hebat